Memasuki awal April 2024, beberapa film sudah dipersiapkan untuk diputar di bioskop. Line-up film Indonesia yang tayang di bioskop terdiri dari berbagai genre, mulai dari genre horror hingga drama. Apa aja filmnya? Yuk, simak videonya! Film ini disutradarai oleh Kimo Stambul. Sebagai cerita pendahuluan dari KKN di Desa Penari, film ini akan mengungkapkan asal-muasal Badarawuhi. Sosok yang paling menakutkan di Desa Penari. Film ini juga akan menjelaskan lebih rinci siapa sebenarnya Badarawuhi dan bagaimana dia mencari penggantinya dari masa ke masa. Film ini akan tayang pada 11 April mendatang. Film horror lain yang juga akan menemani libur lebaran kali ini adalah Siksa Kubur. Film besutan Joko Anwar yang menceritakan tentang seseorang yang tidak percaya dengan agama setelah kematian kedua orang tuanya. Film ini juga akan tayang pada 11 April mendatang. Film Karegine Esnor ini adalah film sekuel dari Dua Garis Biru. Dua Hati Biru akan menceritakan kelanjutan hidup Bima dan Dara yang sudah memiliki anak berusia 5 tahun. Kali ini, Gina menggandeng Dina Jesanti duduk di bangku setradara. Film ini dijadwalkan tayang 17 April mendatang. Film biopik arahan Lukman Sandi ini menceritakan tentang perjalanan hidup musisi legend Glenn Fadley. Mulai dari masa perjuangannya di dunia musik, keluarga, hingga kisah cintanya. Film ini akan tayang pada 25 April. Film horor yang disutradarai oleh Hadrah Dayeng Ratu ini menceritakan kisah sebuah keluarga yang mendadak mendapat serangkaian teror mengerikan. Teror tersebut ternyata bersumber dari salah satu anggota keluarganya, yaitu sang ibu, yang diperankan oleh Sherefa Danis. Film ini akan tayang pada 30 April mendatang. Film drama romantis ini disutradarai oleh Teddy Soryat Majak. Film ini diangkat dari novel dengan karya judul The Architecture of Love karya Ika Natasa. Film Architecture of Love ini menceritakan tentang kehidupan penulis muda Raya Rizjat yang kehilangan sumber inspirasinya setelah bercerai dari alam. Film ini akan tayang pada 30 April mendatang. Film apa nih yang udah kalian tungguin? Tulis di kolom komen ya.